Intro Nusantara TV sebagai salah satu televisi nasional terus menggerakkan sayapnya. Salah satunya menjalin kerjasama dengan CMG atau China Media Group. Nusantara TV adalah anak perusahaan dari Antecorporation. Bergerak di bidang penyiaran televisi digital, Nusantara TV memperluas cakupan wilayah global dengan bersiaran melalui satelit TelkomSat frekuensi 3720MHZ yang mencakup seluruh wilayah Indonesia, Asia Tenggara, Asia Selatan, Jepang, China, dan Korea. Dengan memegang free-to-air multiplexer di Bali dan Lampung, kini Nusantara TV membuka peluang untuk bekerjasama dengan pihak asing. Salah satunya dengan China Media Group atau CMG. CMG merupakan perusahaan milik negara di Tiongkok. Selasa 14 November 2023 bertempat di Studio Toba dan Studio Bali Anti Tower di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta Tibur, acara kerjasama dan kolaborasi antara Nusantara TV dan China Media Group di gelar. Acara yang dimulai kurang lebih pada jam 11 siang diawali dengan penyambutan Vice President China Media Group, hu cincun dan rombongan oleh Presiden Komisaris Anticorporation, Dr. Insinyur Nurdin Tampu Bolon MM, beserta ibu dan jajaran Direksi Nusantara TV, serta anggota Komisi 6 DPR RI Sondang Tampu Bolon. Selanjutnya, kedua belah pihak menuju Studio Bali untuk istirahat sejenak sambil beramah tambah dan diakhiri dengan saling tukar cinderamata. Selanjutnya, menuju Studio Toba dan mengikuti prosesi acara kerjasama dan kolaborasi tersebut. Di Studio Toba ini, acara diawali dengan tari pendet tarian tradisional Bali yang merupakan tarian selamat datang. Selain merupakan tarian selamat datang, tari pendet ini juga merupakan salah satu media memperkenalkan budaya Indonesia ke Tiongkok. Acara pun dilanjutkan dengan pidato dari kedua pemimpin media ini. Terima kasih telah mencoba Joe Skiwambia dan diizi itu, di getirikan sambil melanggari di Indonesia dalam setiaan selamatłe jour Buda dan si tahu bahwa Bosu Yang members tersebut yang seoln 속rul fogu deng aspect yang berada场 dwing yaha tersebut hubungannya yang bertekadak di produksi Chinese yang berada oleh sahib berada kali 8h dan akan berada di rumah yang berada dan keu-5 sangat punya dominion yang terbesar, bukan seluruh nut lemon merupon yang sampai dengan uzang-gayar selanmu. Anda sudah sama jualwan panggilan pat Shine dan peneraman asma dengan perkembang retengah j Sergey dan tersebut ya jualan. Sekian juga beberapa pendbright media yang baru-baru. Sekali tahun ke wesology dan bersenang panggilan ada aplikasi yang agak tersebut. selanjutnya selanjutnya sementara itu Presiden Komisaris Antecorporation Dr. Insinyur Nurdin Tampobolon MM dalam pidatonya menyatakan persahabatan antara Nusantara TV dan CMG telah terjalin selama 5 tahun yang saya hormati delegasi China Media Group yang dipimpin oleh Mr. Pu Jin Jun selaku Vice President of CMG beserta semua delegasinya perwakilan ketutaan China yang saya hormati political consular atau penasihat politik Mr. Dwi Kidli beserta staffnya yang saya hormati juga dari Ibu Nobba sebandar daripada penganian grup ya serta yang saya hormati seluruh direksi komisaris dan timur yang ada di ruangan ini yang saya hormati bersama selamat datang kepada CFJ Group ya karena apa namanya pada hari ini kami merasa terformat ada kunjungan daripada Bapak Chu Jin Jun sebagai Vice President dari CMG adalah satu yang terbesar di dunia CMG yang saya tahu itu terbetul perusahaan yang multi internasional Anda adalah tapu kehormatan kami yang pertama setelah beberapa waktu larut gedung ini diresmikan topping off oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Dr. Kiai Haji Marumhani Nusantara TV adalah anak perusahaan dari Coding Anticorp yang memiliki berbagai jenis bidang usaha seperti agroindustri panggoil kehel BDA industri nickel roberti dan industri media selain Nusantara TV kami juga telah memiliki dua stasiun TV yang baru itu Haram TV yang akan fokus kepada konten hiburan dan lifestyle dan World TV yang akan fokus kepada konten olahraga atau sport capaian dari perasaan ini kami capai melalui upaya dan kerja keras yang tak pentinya oleh karena itu saya memperkenalkan tim Coding kami dan sudah saya perkenalkan sebelumnya sejak tahun 2019 selama lima tahun kerjasama antara Nusantara TV dan CMG telah terjalin lima tahun adalah waktu yang sangat berarti berbagai konten yang mengutapakan kemanfaatan bagi penghubungan Indonesia dan juga bagi penghubungan masyarakat Tiongkok telah banyak ditayangkan di Nusantara TV khusus di tahun-tahun masa COVID konten edukasi tentang COVID juga telah ditayangkan oleh Nusantara TV tidak ketinggalan juga disiarkan serial TV dan film dokumental terima kasih atas keramahan dan nilai persahabatan dalam sambutan CMG atas gunungan delegasi Nusantara TV yang saya pimpin beberapa bulan yang lalu bersama direksi di bidang Nusantara TV di kantor pusat CMG di Beijing saya kebetulan adik pada saat itu dan dalam kesempatan ke depan kita akan berupaya agar CMG dan Nusantara TV dapat menjalin kerjasama bentuk pertukaran yang lebih banyak dan mendalam dalam raka memperlisumbangan positif untuk mendorong hubungan persahabatan dan saling pemahaman antar rakyat negara yang saat ini telah dibangun dan dikembangkan dengan sangat dengan sangat baik oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi Dodo dan yang terhormat Presiden Tiongkok Bapak Xi Jin Bing saya juga bersama saya juga ikut mendampingi Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Farouf Amin pada bulan September kemarin dan kami adalah Kek Wan Chiu juga Uzo dan juga Kek Sang Hai dan ketemu Perdana Menteri Cina dan beberapa Gubernur dan Menteri di Sang Hai maupun di Uzo total seluruh program acara yang telah dikerjasamakan hingga tahun 2023 telah ditayangkan sebanyak 49 program ini bukan program yang sedikit ini adalah jumlah yang sangat besar dan kami tayangkan pada waktu waktu prime time oleh karena itu kerjasama sepanjang 5 tahun antara Musa Tanah TV dan CNG ini kami sampaikan keapresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya mari kita berikan apos untuk apresiasi dan kerjasama ini Pusantara TV adalah stasiun TV digital swasta pertama di Indonesia yang banyak dijadikan acuan dalam penggunaan peralatan broadcasting dan efisiensi dalam membangun industri penyarat hal ini tidak terlepas dari kemampuan dan tegak kami untuk membangun setiap unit bisnis dengan ditopong sistem teknologi digital terdebar Musa Tanah TV telah menyiapkan seluruh infrastruktur sehingga mampu berdaya saing di Indonesia di pintar global atau internasional gedung and the tower memiliki 8 studio mulai dari studio program news produksi talk show entertainment sampai studio memiliki daya tampung hingga 1.500 orang ini merupakan bagian dari langkah kami menunjukkan PC NTP menjadi stasiun TV terdepan dan terbaik di Indonesia serta bermanfaat bagi bangsa dan dunia Bapak dan Ibu yang kami muliakan akhir kata saya menyampaikan ucapkan terima kasih yang sikit-sikitnya atas kunjungan Bapak dan Ibu keduaan Tiongkok dan secara khusus saya menyampaikan apresiasi yang tak berhindah atas kehadiran dilintasi para pimpinan CNG ke Nusantara TV harapan kami bahwa kunjungan ini bukanlah kunjungan yang terakhir tetapi tetapi kunjungan ini adalah kunjungan awal dalam memulai langkah daripada bisnis podcasting yang konkret kami yakin dan CNG sebagai salah satu podcast terbesar di dunia bisa melihat apa kerjasama yang paling efektif dan efisien yang sama-sama menghasilkan komersial di kedua belah pihak dan tiga negara antara Tiongkok dan Indonesia mari kita cukup bersama untuk membangun kebersamaan untuk itu saya mengharapkan dengan kehadiran dari Mister apa namanya Mister Jinjung ini menjadi kenyataan untuk bisa kita bekerjasama yang lebih konkret kami akan menyambut dengan senang hati kerjasama tidak hanya pencukaran konten tapi juga pencukaran teknologi dan peningkatan pihak diam serban daya manusia dan masing-masing perusahaan serta menitik perangkan pada aspek politik dan komersial yang saling menguntungkan kedua negara baik Indonesia maupun Tiongkok saya kira itu yang perlu kami sampaikan Mister Kung Jinjung dan saya juga berkeinginan nanti saya dengar segadwalnya Mister Kung Jinjung sangat padat karena masih harus ke Bandung tetapi kalau ada waktu sebelum kembali ke China kami mengharapkan untuk makan malam atau makan siam satu hari nanti yang kami persiapkan tinggal waktunya Kung Jinjung dan tinggal kami sediakan waktu terima kasih semoga perjalanan dari para Mister Kung Jinjung dan Tim bisa menghasilkan sesuatu yang berbuat bagi CMG bagi desantara TIKRI bagi negara Tiongkok dan juga negara Indonesia Tuhan memberkati Sia Sia Dalam kerjasama ini kedepannya CMG dan Nusantara TV berupaya dapat lebih erat bekerjasama pertukaran yang lebih banyak dan mendalam dalam rangka memberikan sumbangan positif untuk mendorong hubungan persahabatan dan saling memahami antar masyarakat kedua negara Presiden Komisaris NT Corporation Dr. Insinyur Nurdin Tampobolon MM menyatakan kerjasama atau kolaborasi ini semoga dapat terjalin dan berlangsung dengan baik serta menjadi sarana pertukaran budaya antara Indonesia dan China CMG CMG ini kan satu perusahaan konglomerasi daripada China di broadcasting dan ini adalah milik BUMN China mereka ini salah satu terbesar broadcasting di dunia jadi kita ingin kerjasama yang saling menguntungkan antara negara Indonesia dan negara Tiongkok begitu juga antara perusahaan Nusantara TV dan juga CMG Group untuk bisa menyiarkan konten-konten yang bermanfaat bagi kedua negara yang bermanfaat kepada kedua masyarakat dan bagaimana kita mengambil konten-konten itu dengan baik secara khusus kita akan membaik yang mengambil misalnya transfer of technology habit atau cara kerja daripada rakyat-rayat Tiongkok efisien mereka bagaimana mereka mematkan waktu dan juga peningkatan daripada produktivitas mereka dalam mencapai suatu kemakmuran berbangsa dan bernegara Tiongkok salah satu negara besar di dunia terbesar di dalam jumlah penduduk dan di Asia mereka ini sekarang menjadi salah satu ekonomi yang sangat kuat bahkan mungkin sudah yang terkuat sehingga perlu kita contoh bagaimana mereka membangun negaranya sehingga dia bisa meningkatkan produktivitas masyarakatnya menggali sumber daya yang ada di negaranya dan mengutamakan juga import daripada sumber daya dari negara-negara seperti Indonesia negara-negara di Afrika Asia dan bahkan di Amerika dan Eropa nah apabila kita mencotong hal-hal yang baik dari negara-negara dari CMG itu ini akan berimplikasi dalam peningkatan produktivitas masyarakat Indonesia yang segaligus akan meningkatkan pendapatan devisa pendapatan ekonomi di dalam membangun suatu ekonomi yang berdaya saing di tingkat global jadi ekonomi kita harus kita bangun berdaya saing di tingkat global sebagaimana negara Tiongkok mereka tadi ada di sini sehingga Nusantara TV menjadi salah satu media yang bisa membangun kerjasama yang bermanfaat seperti yang saya katakan tadi saya kira itu tujuan kita bersama bagaimana Indonesia maju akan datang dan juga Indonesia yang maju di tahun 2045 yang sudah sebentar lagi kita merayakan bersama harapan saya adalah dengan kerjasama ini kita akan menjadi salah satu NTP menjadi salah satu yang bisa dicontoh oleh perusahaan-perusahaan lainnya bila meningkatkan daripada konten-konten baik budaya baik ekonomi dan juga politik kemasyarakatan seni olahraga maupun persoalan-persoalan yang menyangkut daripada hubungan kedua bangsa semakin menguntungkan satu sama lain jangan ada yang dirugikan di salah satu pihak semoga ini menjadi langkah yang tepat agar Nusantara TV dapat terus berkolaborasi dan bekerjasama bukan dalam hal konten saja tetapi juga kerjasama lainnya yang saling menguntungkan kedua pihak dan mempererat hubungan kedua negara yakni Indonesia dan Tiongkok di peliputan Nusantara TV melaporkan selamat menikmati